Next, nomor 10, seorang praktikan mengukur terbal kaca preparat menggunakan mikrometer sekrup sebanyak 5 kali. Hasil pengukuran yang diperoleh adalah, nah ini kita cari ya, ini kan sama dengan XI, berarti kita cari XI kuadratnya ya, XI kuadrat. Nah, langsung aja ya kita buat di sini, XI kuadrat, jadi ini nilainya adalah 4,41, yang kedua 4,5369, nanti disilakan dikuadratkan ya, 2,1 dikuadratkan gitu, berarti 4,41. Terus kalau yang ini 4,4944, kalau yang ini 4,41, kalau yang ini 4,4944. Nah, kalau dijumlahkan, ini sigmanya, ini kalau dijumlahin adalah 10,57, ini kalau dijumlahin 2,2,3457, oke. Kita cari yang A ya, rata-rata, berarti yang A rata-rata itu kan berarti jumlahnya 10,57 dibagi dengan banyak datanya, berarti itu hasilnya adalah 2,114. Nah, salah berarti ya, nah, kemudian kita lanjutkan yang B, ketidakpastiannya berarti delta X, delta X kan rumusnya 1 per N, akar dari N sigma, apa, sigma XI dikuadratkan, dikurang sigma XI dikuadratkan gitu ya, per N kurang 1. Berarti ini kan 1 per 5, akar 5 dikali, ini berarti sigma-nya 22,3457 dikurang 10,57. Nah, per 5 kurang 1, berarti jadinya ini nanti 1 per 5, akar dari 111,7285 dikurang 111,7249 per 4. Nah, dapat hasilnya nanti di sini adalah 0,006, satunya apa, milimeter. Nah, berarti hasil pengukuran tebal kaca preparat itu, langsung aja ya, berarti ini delta X-nya ketidakpastiannya adalah 0,006 milimeter. Jadi jawabannya B lagi, oke.